Yo Re, selamat datang di channel gue Bangsat Gaming Bangsat Gaming Oke, kali ini gue akan membagikan tips untuk kalian Pemain speeddrifter Nanti gue akan membeli 3 mode tagpoint yang berbeda Dengan harga 1000 voucher 1 unit 500 voucher 1 unit Dan 100 voucher 10 unit Bisa kalian bandingkan sendiri Untuk mode tagbox L 1000 voucher 1 unit Akan mendapatkan peluang 1000-4500 tagpoint Untuk harga mode tagbox S Ukuran S 100 voucher 1 unit Akan mendapatkan peluang 100-300 tagpoint Kalian bandingkan sendiri lebih baik Beli 1 unit yang harga 1000 voucher Atau 1 unit yang harga 500 voucher Atau 10 unit dengan total harga 1000 voucher Untuk saya pribadi, saya lebih memilih textbox ukuran S Beli 10 unit Daripada saya beli textbox ukuran S atau L Tapi dapetnya kapasit Dapetnya kapasit itu S Ya oke Langsung simak saja videonya Selamat menonton Salam speeddrifter Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Kemudian kita modi Oh lupa, kita ke bug dulu ya Kita buka boxnya Tag point Kita buka mode tag point Kita buka yang seribu watcher dulu Untuk satu unit Kalian bisa Total sendiri nanti Yang lebih banyak Yang lebih banyak Tag pointnya Kalian bisa lihat sendiri Harganya agak beda jauh ya Jadi kemungkinan Kalian dapat Yang Seribu watcher 10 unit Tadi itu kemungkinan 80% Lebih banyak Daripada yang Harga watcher Seribu 1 unit Atau 500 Watcher 1 unit Jadi untuk totalnya 1863 Voucher Terima kasih Tadi 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 Oke kita ke garasi kita cari mobil yang akan kita modif itu saya pakai mobil kelas B Angel Wing kita modif sampai Max semuanya saya pilih yang kiri karena lebih banyak saja kegunaannya lebih banyak meskipun lebih rendah nilai plusnya oke kita mod sampai Max wah lumayan dropnya oke Max in aja oke oke damage more oke 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 oke